Intro Tak dapat disangkal, Anis Baswedan jadi figur primadona sebagian masyarakat Jakarta saat ini. Popularitas dan elektabilitas Anis jauh lebih tinggi dibanding bakal calon lainnya. Setidaknya ada dua nama lain yang menempel elektabilitas Anis menurut beberapa lembaga survei. Keduanya adalah Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dan Ridwan Kamil yang kemudian dianggap sebagai sosok yang bisa menyaingi Anis di Pilkada Jakarta 2024. Hasil survei terakhir yang dirilis indikator politik periode 18-26 Juni 2024 menunjukkan elektabilitas Anis Baswedan di Pilkada Jakarta paling banyak disebut. Pada simulasi top of mind yaitu 39,7 persen disusul Basuki Cahaya Purnama atau Ahok 23,8 persen di posisi kedua dan Ridwan Kamil di posisi ketiga dengan 13,1 persen. Anis dengan pengalaman di Jakarta dan elektabilitasnya yang tinggi hingga saat ini masih menunggu siapa yang bakal jadi penantangnya di Pilkada Jakarta. Ahok yang digadang-gadang sebagai tokoh yang mampu menyaingi Anis elektabilitasnya memang tidak kalah saing untuk maju melawan Anis. Masalahnya Ahok masih dibayang-bayangi politik identitas yang mungkin saja jadi tantangan besar baginya. Nama lainnya Ridwan Kamil atau RK sebenarnya tidak kalah populer namun sayang kalah pengalaman dibanding Anis dalam memimpin Jakarta. Apalagi Ridwan Kamil yang dianggap jadi penantang sepadan Anis Baswedan lebih diinginkan dimajukan Partai Golkar di Pilkada Jawa Barat. Kader Partai Golkar yang memiliki elektabilitas tertinggi sehingga bisa mempermudah proses pencalonan dalam Pilkada tahun 2024. Survei terakhir dari kita juga kuat sekali keinginan masyarakat Jawa Barat yang menginginkan agar Pak Ridwan Kamil kembali dicalonkan menjadi Gubernur Jawa Barat. Meski demikian, Ridwan Kamil punya peluang untuk bersaing dengan Anis. Jika Ahok tidak maju di Pilkada Jakarta, diprediksi Ridwan Kamil akan dapat durian runtuh dari suara pendukung Ahok. Ridwan Kamil masih terbuka peluangnya, meskipun peluangnya tidak sebesar di Jawa Barat. Tetapi bukan berarti dia kartu mati di Jakarta. Karena kemampuan Ridwan Kamil untuk menarik pendukung yang lain itu lebih kuat. Contoh yang paling jelas tadi, kalau Ahok tidak maju, itu Ridwan Kamil langsung dapat durian runtuh. Selisih dengan Anis, jadi makin menipis. Keputusan Partai Nasdem mengusung Adis Baswedan di Pilkada Jakarta menjadikan Anis jadi sosok pertama yang punya tiket melaju di pemilihan Gubernur Jakarta. Dengan mengantongi 29 kursi DPRD, 11 dari Nasdem, dan 18 kursi dari PKS, Anis Baswedan sudah cukup mengantongi bekal dukungan sebagai syarat maju di Pilkada Jakarta dan jadi yang pertama pemilik tiket melaju di pemilihan Gubernur Jakarta. Sisa waktu sebulan menuju pendaftaran bakal cawagup-cawagup pada 25 hingga 29 Agustus mendatang. Akankah nama Ridwan Kamil muncul sebagai kejutan yang akhirnya maju sebagai penantan Anis di Pilkada Jakarta November mendatang? Kita tunggu saja. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Anis Baswedan terus mengungguli sejumlah survei Pilkada Jakarta. Namun, elektabilitas Ahok dan Ridwan Kamil terus menempel Anis. Bahkan Ridwan Kamil berpotensi dapat durian runtuh jika Ahok tak maju. Akankah Anis akan berujung melawan Ridwan Kamil di Pilkub Jakarta? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muthadi. Selamat Soel. Mas Burhanuddin, terima kasih Mas sudah bergabung di Kompas TV untuk sore ini. Terima kasih undangannya, Mario. Siap Mas. Ini Pilkada Jakarta menjadi salah satu kontestasi yang paling sering dibicarakan di pemilihan kepala daerah. Di mana top of mind, Anis masih menjadi yang terunggul dan juga ada Ahok dan juga Ridwan Kamil. Dari Indikator Politik Indonesia sendiri Mas, bagaimana melihat Anis masih menjadi champion, masih menjadi juaranya untuk pertarungan di survei ini? Ya sebenarnya tidak terlalu mengakitkan ya Anis memuncaki kelas main survei karena beliau pertama adalah incumbent 2017-2022 sebagai gubernur terpilih terakhir sebelum akhirnya maju dalam pentas Pilpres 2024 kemarin. Meskipun di Pilpres, secara nasional kalah, di DKI Jakarta juga kalah tipis dibanding Prabowo Subianto. Tetapi setidaknya dia punya modal elektoral yang lebih tinggi dibanding nama-nama lain. Tetapi yang perlu dicatat, Mario, elektabilitas Anis ini tidak dominan. Karena kalau kita cek dari berbagai macam simulasi, itu elektabilitas Anis tidak pernah mencapai 50% plus. Jadi paling tinggi sekitar 42% dalam simulasi tiga nama, yaitu Anis versus Ridwan Kamil versus Ahok. Sementara menurut undang-undang, buat calon untuk menang satu putaran itu minimal 50%. Artinya meskipun Anis dominan dan mendapatkan perolehan paling tinggi, tetapi elektabilitas Anis tidak cukup aman. Karena bagaimanapun sangat ditentukan oleh siapa lawan Anis ke depan. Dan per hari ini belum tahu kapan nama definitif akan menjadi rival Anis di Bilkada Mendat. Mas Burhan, tidak cukup aman kata kuncinya. Ada sisa waktu satu bulan lagi jalan pendaftaran. Apakah mungkin elektabilitas Anis Ahok dan juga RK bisa berubah menekati waktu pendaftaran nanti? Sangat mungkin. Per hari ini kan belum ada calon definitif ya. Kita perlu menunggu siapa yang akan diusung oleh koalisi yang akan memajukan calonnya di Bilkada Mendatang. Yang sudah hampir pasti Anis kemungkinan besar akan mendapatkan perahu. Nasdem sudah resmi mendeklarasikan Anis sebagai calon gubernur. Kemudian PKS, tetapi PKS masih memasang syarat. Anis harus memilih Sohibul Iman sebagai wakupnya kalau ingin maju melalui PKS. Tetapi yang kita tunggu adalah siapa calon gubernur yang diusung oleh koalisi Insya Maju. Nah per hari ini Kim itu belum definitif karena ada tarik menarik di internal. Koalisi Insya Maju terkait Ridwan Kamil. Jadi kalau misalnya Ridwan Kamil maju, kemudian Anis maju, Ahok maju. Kemungkinan besar dari tiga nama ini yang lolos putaran kedua, karena tidak ada yang mencapai 50 persen, adalah Anis versus Ahok. Karena Ahok berada konsisten di peringkat kedua. Tetapi di putaran kedua, dengan asumsi Anis versus Ahok yang maju di putaran selanjutnya, itu Ahok dengan mudah dilibas oleh Anis. Karena suara Ridwan Kamil, yang tidak lalu pendukungnya cenderung lari ke Anis ketimbang ke Ridwan Kamil. Tapi kalau Ahok tidak maju, kalau Ahok tidak maju, maka Ridwan Kamil yang akan dapat durian runtuh. Karena pendukung Ahok, sekitar 32 persen, itu mayoritas mutlak lari ke Ridwan Kamil. Jadi sebenarnya lawan terberat Anis itu bukan Ahok, tapi Ridwan Kamil. RK berpotensi dapat durian runtuh Mas Burhan, jika Ahok tak maju. Tapi seberapa besar peluang Ahok tak maju di Pilkada DKI Jakarta, yang juga surveinya cukup tinggi sebenarnya? Sangat tergantung oleh pilih perjuangan. Jadi lagi-lagi kalau membaca survei, jangan melihat di atas permukaan. Memang Ahok berada di peringkat kedua, tetapi selisihnya dengan Anis, signifikan dalam berbagai simulasi. Apalagi kalau misalnya, Ahok lolos putaran kedua, itu berat sekali buat Ahok untuk menang. Saya sendiri berharap Ahok mendapatkan keadilan. Dan saya termasuk orang yang mengagumi beliau. Dan saya menyayangkan mengapa beliau terkena isu abad pertengahan, saya sebut demikian ya. Karena isu primordial dipakai untuk mengganjal seorang Ahok yang punya kinerja baik. Dan kita tahu bahwa Ahok juga mengatakan siap untuk maju Pilkada 2024. Tapi masalahnya adalah yang tidak siap pemilihnya. Jadi pemilih di Jakarta itu masih terganggu oleh isu-isu primordial yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Dan ini yang membuatkan sepak mengecil. Bahkan dibanding Ridwan Kamil sekalipun. Oke, mas. Tapi seberapa besar durian runtuh yang didapatkan oleh Ridwan Kamil jika pada akhirnya misalkan Ahok tidak maju, apakah mungkin saingan RK versus Anis maju putaran kedua misalkan ataupun head-to-head di putaran pertama akan mungkin bisa memenangkan RK mengejar Anis? Nah, data yang kami presentasikan kemarin sangat jelas, Mario. Jadi kalau misalnya kita cek dari semua simulasi hingga tiga nama, itu selisih Ridwan Kamil dengan Anis Baswedan itu kisaran 26-27 persen selisihnya ya dalam semua simulasi kecuali head-to-head. Tapi ketika simulasi head-to-head dilakukan Anis versus RK dengan asumsi Ridwan Kamil tidak maju, itu selisih Ridwan Kamil langsung menipis dengan Anis Baswedan. Jadi suara Ho itu langsung ngeblok ke Ridwan Kamil. Sehingga perbedaan antara Ridwan Kamil dengan Anis dalam simulasi head-to-head itu tinggal 11 persen. Dan jangan lupa Ridwan Kamil sampai sekarang belum bekerja. Belum definitif juga. Karena partenya sampai sekarang masih mencoba mempertahankan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Karena sudah hampir pasti Ridwan Kamil akan memperoleh kemenangan di Jawa Barat. Sementara di DKI, itu belum tentu. Tapi lagi-lagi poin saya, kalau RK maju, kemungkinan RK untuk menarik basis pendukung calon gubernur yang lain, itu lebih besar ketimbang kok atau nama-nama. Mas Burhan, kalau misalkan tadi Anda mengatakan jika head-to-head Anis versus RK, RK bisa memotong ketertinggalan itu. Tetapi apa sebenarnya? Atau faktor apa saja penentu kemenangan? Apakah mungkin kinerja partai, kerja partai ke masyarakat, atau mungkin wakilnya bisa menjadi penentu? Nah, menurut saya, pertama, personality-nya dulu ya, ketokohannya. RK punya kemampuan untuk lebih inklusif dalam menarik basis pendukung partai lain. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan latar belakang RK juga, yang notabene adalah mantan gubernur provinsi besar, yaitu Jawa Barat. Jadi tidak kalah profilnya dibanding Anis. Yang ketiga, kita tahu juga RK berasal dari partai besar. Gulkar, dan saat yang sama, kalau misalnya RK maju, didukung oleh koalisi yang terasosiasi dengan kekuasaan. Dan jangan lupa, RK bagian penting dari kampanye Prabowo Gibran. Dan pada saat pilkada nanti, itu dilakukan di saat Prabowo sudah menjadi presiden. Jadi kalau terjadi pertarungan antara Anis versus RK, itu big match. Nah, kalau terjadi Anis versus Ahok, itu rematch. Jadi tergantung. Meskipun lagi-lagi, dalam konteks Anis versus Ahok, meskipun terjadi rematch, itu mungkin Ahok untuk menciptakan kejutan kecil. Tetapi kalau Anis melawan Rituan Kamil, itu saya kira peluang siapa yang akan menang, itu sangat didentukan oleh kerja-kerja keras, baik cagupnya maupun tim sukses maupun partai. Oke. Mas Burhan, kalau melihat wakil dari survei yang Anda lakukan, calon-calon wakil, yang mungkin bisa mengenjot suara dari Rituan Kamil, siapa sebenarnya dari survei yang dilakukan oleh indikator politik yang bisa berpasangan dengan Rituan Kamil sendiri? Kalau kita lihat ya, nama-nama yang muncul sebagai pasangan, entah itu Anis, entah itu Ahok, entah itu Rituan Kamil, kita punya banyak sekali simulasi pasangan. Misalnya, kita simulasikan dengan Andika Perkasa, kita simulasikan dengan Charles Honoris, kita simulasikan dengan Saiful Charot, kemudian Ahok, kita simulasikan dengan tokoh PKP Ida Fosia, kemudian misalnya RK kita simulasikan dengan banyak nama, itu nama-nama yang disimulasikan sebagai pasangan ketiga calon gubernur ini, itu umumnya itu belum memberi dampak elektron apapun. Jadi semuanya masih bergantung pada elektabilitas calon gubernurnya. Jadi makanya saya mengatakan, kalau secara personality, nama-nama bakal calon wakil gubernur yang beredar di elit atau media masa, itu nama-nama yang belum punya kontribusi elektor. Yang menentukan adalah mesin partai. Jadi kalau misalnya nama tersebut punya mesin partai yang kuat, misalnya PKS atau PD Perjuangan, saya kira nama tersebut akan punya efek elektoral untuk membantu calon gubernurnya memenangkan pertarungan. Saya sebut dua partai ini, karena partai ini, PKS terutama adalah partai pemenang di Jakarta. Dan yang kedua, PKS itu menguasai kota-kota satelit di sekitar Jakarta. PKS menang di kota Bokor, di kota Bekasi, di kota Depok. Jadi penting PKS ini. Jadi misalnya nama PKS mengajukan calon wakil gubernur yang tidak populer, tetapi mesin partainya bisa bekerja. Masalahnya bekerja untuk siapa? Dari data kita, Mario, kalau PKS itu mengajukan calon wakil gubernur untuk ANIS, itu efek elektoralnya lebih minimal buat ANIS. Karena basis konstituen PKS sudah memilih ANIS. Jadi calon wakil gubernur yang diajukan PKS itu lebih berguna kalau misalnya PKS menyodorkan namanya, nama wakil gubernurnya untuk Ridwan Kamit. Tetapi buat ANIS, itu secara elektoral, ANIS tidak terlalu banyak mendapatkan manfaat. Karena basis pendukung ANIS itu sudah banyak yang berasal dari konstituen PKS. Oke, Mas. Sebentar untuk kebalikannya. Untuk calon wakil gubernur dari PD Perjuangan, itu lebih berguna untuk disandingkan ke ANIS. Karena ANIS kalah-kelah terutama di basis-basis PD Perjuangan di Jakarta seperti Jakbar dan Jakarta pun. Oke, Mas. Kalau melihat partai tadi, Anda sudah menyinggung sedikit. Kalau pada akhirnya Kim, Koalisi Indonesia Maju, bersatu untuk mendukung Ridwan Kamil dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan dukungannya kepada Ridwan Kamil. Apakah mungkin Ridwan Kamil akan, suaranya akan semakin cair dan bisa di atas ANIS? Ini namanya kemungkinan ada-ada saja. Tentu saja kemungkinan itu terbuka, Mario. Tetapi per hari ini Ridwan Kamil masih berada di bawah ANIS. Datanya mengatakan demikian. Tetapi survei itu kan punya keterbatasan. Hanya mampu memotret ketika data collecting itu dilakukan. Tetapi ke depan itu masih ada kemungkinan buat Ridwan Kamil untuk menciptakan kejutan, menjalip ANIS. Jangan lupa, saya sebut ANIS tadi tidak dominan. Karena elektabilitasnya di kisaran 42 persen. Kaling tinggi dalam simulasi 36. artinya ANIS tidak melampaui 50 persen plus satu untuk seorang calon gubernur yang berasal dari Petahana. ANIS ini sudah punya modal 5 tahun sebagai gubernur DKI Jakarta. Yang kedua, ANIS sudah menjadi calon presiden 2024. Dan kalah DKI Jakarta. Jadi saya tekankan sekali lagi ya. Di Pilpres 2024, ANIS kalah di kandangnya sendiri di Jakarta. Meskipun kalahnya tipis, tapi tetap kalah. Artinya ANIS juga tidak terkalahkan. Menurut Anda itu berefek juga, Mas Burhan ya? Menurut Anda itu berefek juga pada pilkada ini nanti ya, waktu kalah di Pilpres kemarin di Jakarta? Ya tentu saja. Tetapi poin saya bukan itu, Mario. Poin saya, ANIS ini tidak kuat-kuat ama. Tetapi untuk mengalahkan ANIS juga tidak bisa mengajukan tokoh yang biasa-biasa saja. Butuh tokoh yang se-level dengan ANIS. Nah, dari data kita temukan, tokoh tersebut yang punya kemampuan dan level yang kurang lebih sama dengan ANIS adalah Rituan Kamil. Cuma masalahnya ini kan Rituan Kamil, itu masih dipertahankan oleh Gold. Karena bagaimanapun Gold Card tidak mau mengambil resiko membawa Rituan Kamil ke Jakarta. Sementara, di Jakarta belum tentu menang melawan ANIS. Sementara kalau dipertahankan di Jawa Barat, buat Gold Card itu lebih potensial menunggu dan surveinya juga mengatakan demikian. Beberapa waktu lalu kami merilis survei di Jawa Barat Rituan Kamil unggul. Nah, di situ ada tarik menarik kepentingan antara Gold Card dengan Gerindra. Karena kalau Rituan Kamil dibawa ke Jakarta, kemungkinan besar yang memenangkan pertarungan di Jawa Barat adalah Kandil Gerindra. Namanya Dedy Mulyadi. Sementara Jawa Barat, populasi penduduknya paling kemuk. Jadi Gold Card khawatir Jawa Barat akan pindah dari Gold Card ke Gerindra kalau Rituan Kamil dibawa ke Jakarta. Jadi itu membuat Pak Gold Card sampai sekarang masih ngutok meminta Rituan Kamil bertahan di Jawa Barat. Oke Mas Burhan, kalau melihat ini PDIP 50% kasih angin tapi kadang juga tidak nih. Masih belum yakin untuk mendukung Anies Baswedan. Tetapi bagaimana Anda melihat nanti? Apakah dengan datangnya PDIP mendukung Anies Baswedan Ahok tidak maju? Apakah mungkin sebenarnya masa dari Ahok ini akan pindah ke Rituan Kamil? Sedangkan partai pengusungnya PDIP sendiri mungkin nanti akan mendukung Anies Baswedan. Bagaimana Anda lihat dinamika seperti ini? Begini Mario ya, kita mengenal istilah namanya split ticket voting. Partai itu kurang berakat. Jadi ada banyak sekali kasus di mana instruksi partai tidak diikuti oleh garis konstituen di tingkat masanya. Nah mengapa itu terjadi? Salah satu sebabnya adalah karena preferensi basis masing-masing partai itu punya keinginan sendiri-sendiri yang berbeda dengan kepentingan elitnya dan itu terjadi kalau Anda baca 91 slide rilis yang kami paparkan kemarin itu clear datanya. Basis PDIP berjuangan itu tidak ke Anies. Artinya, kalau misalnya Ahok dijodohkan dengan Anies mungkin mampu membawa sebagian pendukung Ahok untuk memilih Anies. Tetapi, belum tentu Ahok mau sebagai wakilnya Anies. Apalagi kalau kita melihat residu. Isu Al-Maida 51 beberapa waktu lalu. Yang kedua, basis masa partai itu tidak bisa dikendalikan oleh elitnya. Mereka punya preferensi yang otonom. Dan jangan lupa, secara ideologis ada banyak rintangan yang membuat basis PDIP berjuangan itu berpikir seribu kali untuk memilih Anies Baswedan. Dan itu yang membuat dalam simulasi head-to-head pemilih PDIP berjuangan yang notabene pendukung Ahok terutama dari kelompok non-muslim dan pemilih muslim progresif itu cenderung larinya kerituan kamil. Karena, suka tidak suka, polarisasi 2017 itu sepertinya masih membekas. Dan itu yang membuat antara basis Anies atau basis Ahok itu seperti berbeda 180 derajat. Mas Buruan, terakhir. Analisis Anda melihat dinamika politik pilkada Jakarta yang masih cair seperti ini. Akankah mungkin Anies akan head-to-head atau melawan dua pasangan calon dari survei indikator politik Indonesia? Sangat ditentukan oleh sikap PDIP berjuangan. Jadi kalau PDIP berjuangan itu mengatakan mendukung Anies maka kemungkinan terjadi head-to-head. Tapi kalau PDIP berjuangan entah mengajukan calon sendiri atau punya eksperimen lain kemungkinan terjadi tiga polos. Pertanyaan yang penting untuk diajukan ke PDIP berjuangan kalau misalnya mereka mengajukan calon sendiri siapa kader mereka yang akan mereka usung. Karena PDIP berjuangan sendiri juga tidak cukup kursinya. Hanya 15 kursi untuk bisa memajukan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Kemungkinan besar PKB. Nah masalahnya PKB juga pengen punya calon gubernur yang potensial menang. Dan karenanya ini sering disebut-sebut oleh PKB. Cuma PKB tidak mau wakilnya Anies berasal dari tokoh PKS. Jadi kalau misalnya PDIP berjuangan setuju dengan sikap PKB, maka PDIP berjuangan akan mendukung calon yang dianggap punya potensi menang. Dan itu hanya ada dua. Kalau enggak Anies, Ridwan Kamil. Nah masalahnya Ridwan Kamil terasosiasi dengan kekuasaan di mana PDIP berjuangan per hari ini itu masih menjaga jarak dengan kekuasaan. Jadi ini komisitas ini yang misalnya kita perlu sabar menunggu sampai satu bulan ke depan agar peta elektoral lebih bisa kita baca secara lebih baik. Oke terima kasih Mas Burhan atas analisisnya dan kita tunggu terus dinamika politik Pilkada Jakarta yang masih sangat dinamis. Terima kasih sekali lagi Mas Burhan. Sehat Selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.